Intro Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halusad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan ustad muslim dan ustad roshid Yang pertama terkait umroh ya, bingung mau memberangkatkan siapa terlebih dahulu apakah ayah, ibu atau istri Kemudian pembahasan kita yang kedua tadi tentang hewan peliharaan yang mengganggu Hewan peliharaan tetangga kita mengganggu sampai kotorannya itu ke halaman rumah kita Nah ini juga tadi menjadi pembahasan kita Buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang sholat jenazah teman-teman ya Mungkin cukup familiar atau apa namanya teman-teman sudah pada tahu sholat jenazah ya Namun pembahasannya nanti detailnya akan kita bahas Sebelum itu saya ingin mengajak sekali lagi untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusad Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi ustad Zulham Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apakah sholat jenazah harus memiliki saf yang ganjil? Mohon penjarahannya Ustaz Ma'ashirul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullahi wabarakatuh Solat jenazah adalah salah satu rukun ataupun salah satu fardu kifayah yang harus kita lakukan Apabila seorang muslim meninggal dunia maka kita yang masih hidup berkewajiban Yang pertama ialah ya kita memandikannya Kemudian yang kedua menghafaninya termasuk yang ketiga ialah kita mensolatkan Kemudian mengumpurkannya Maka solat jenazah ini salah satu ibadah Di sisi Allah SWT Bahkan Nabi menyebutkan bahwa diantara Keutamaan solat jenazah ialah Allah berikan kepada kita pahala sebesar gunung Uhud atau satu kirat Sebesar gunung yang sangat besar Ini diantara keutamanya, maka Alangkah sangat disayangkannya ketika kita datang Ziarah atau melayat Ternyata kita hanya sekedar Kumpul-kumpul saja tanpa ada Menyolatkan jenazah Yang seharusnya bagaimana ketika anda disolat Kita bersemangat untuk ikut Menyolatkan jenazah tersebut Karena yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT Nah tentunya Soal jenazah itu Para ulama kita sebutkan ialah Hendaklah secara berjamaah Disunahkan secara berjamaah Nah timbul pertanyaan apakah bilangannya Harus ganjil, bilangan sabnya Sebenarnya Yang Nabi sunahkan itu adalah Kalau bisa Tiga sab minimal Yang mensolatkan Ya kalau bisa Minimal tiga sab yang mensolatkan Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Artinya apa? Kata Nabi SAW Dia adalah seorang muslim Dia meninggal dunia Kemudian disolati oleh Tiga saf diantara kaum muslimin Maka disini sunahnya adalah minimal Tiga saf Orang yang mensolatkan Ya jenazah Maka ya Dia mendapatkan Dia berhak untuk masuk ke surga Allah SWT Ini keutamaan kalau Orang yang menyolatkannya Ya banyak Ataupun Minimal tiga saf Nah disini Bukan berarti dua saf boleh Boleh Satu saf boleh Boleh silahkan Tapi minimal Kalau bisa Ya kita usahakan Ya kalau bisa kita usahakan Tiga saf Nah disini para ulama mengatakan bahwa Ini sunahnya Nah ada pun Kalau dia masih ganjil Lima Tujuh Gak ada ya ketentuannya Tidak ada hadis yang menjelaskan masalah itu Berarti boleh empat Ya boleh lima Boleh enam Misalnya apalagi kalau seandainya Empat amanya Masjidnya besar Seperti masjid Nabawi Ataupun masjid Allah Aram Setiap salat Biasanya ada salat dinajah Gimana itu jumlah Safnya Gak terhitung Ya Apakah sesah Ya tetap sah Lagipula tidak Ada ketentuan Harus dengan bilangan ganjil Yang ada hadisnya adalah Minimal Kalau bisa Ya kalau bisa Minimal Tiga saf Yang mensholatkan Dinajah tersebut Ya Itu kalau bisa Kalau enggak Ya kalau lebih Seperti empat Lima Enam Seterusnya Maka Itu lebih utama Semakin banyak orang Yang mensholatkan Insya Allah Ya semakin banyak manfaat Yang akan didapatkan Oleh si mait tersebut Wallahu ta'ala alam Iya Syakran jazakallah khairan Ustadzulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ternyata salat jenazah itu Memiliki keutamaan Keutamaannya itu Salah satunya adalah Ketika kita melakukan Atau melaksanakan Salat jenazah Baik itu jenazah Yang kita kenal Ataupun tidak Kita ikut menyolatkan Maka Pahalanya itu Seperti sebesar gunung Artinya ini memiliki Pahala yang sangat besar Dan keutamanya luar biasa Nah terkait tadi Pertanyaannya Apakah harus memiliki Saf yang ganjil Tadi sudah disampaikan Oleh Ustadzulham Jadi Rasulullah S.A.W. menyampaikan Bahwasannya Diupayakan Kalau bisa Kalau bisa Itu Safnya tiga Tiga saf Tapi tidak harus Ganjil teman-temannya Namun diusahakan Atau diupayakan Itu tiga Boleh gak dua Boleh gak satu Boleh Namun diupayakan Kalau bisa Itu tiga saf Boleh gak lebih dari tiga Boleh Empat Lima Enam Tujuh Dan seterusnya Boleh Namun memang Disampaikan oleh Rasulullah Ini diupayakan Kalau bisa Safnya tiga Jadi tidak ada keharusan Atau Bahkan Wajib nih Harus Safnya itu harus Ganjil Tidak seperti itu ya Teman-teman Jadi Diupayakan tiga Apakah boleh dua Satu Ya Boleh juga Gitu Namun Diupayakan tiga Ya Allah Teman-teman Pembahasan tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami Bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Malau Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Untuk semuanya Meniliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri dengan Doa Kabupaten majelis Subhanallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.